Kepemirsa Program Kolaborasi APBN antara Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Pemerintah Provinsi Keporeo untuk pendataan kawasan wisata Pulau Penyengat akan segera terrealisasi pada tahun 2022. Kepala Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan atau Bapolit Bank Tanjung Pinang surjadi menjelaskan pendataan Pulau Penyengat merupakan program kolaborasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN antara Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Pemerintah Provinsi Kepala Riau. Meskipun begitu surjadi mengungkapkan, program yang masuk dalam kegiatan pendataan Kota Tanjung Pinang ini masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Kepala Riau terhadap perancangan APBD Kota Tanjung Pinang yang baru saja disahkan DPRD, yang mana setelah rancangan tersebut dievakuasi maka akan segera dilaksanakan. Terus penyengat juga akan ada program kolaborasi antara APBN, Provinsi dan Kota Tanjung Pinang untuk penataan kawasan wisata Pulau Penyengat, terus beberapa kegiatan-kegiatan lain lah nanti kita akan lihat karena kan sekarang setelah pengesahan kan kita akan lanjutkan untuk penyamayan dokumen ke Provinsi nanti ada evaluasi dari Pak Gubernur atas RABBD yang sudah disepakati dengan DPRD kemarin nah setelah itu baru kita penyamayan. Tak hanya fokus pada penataan Pulau Penyengat, Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga akan memperbaiki dermaga kuning penyengat yang saat ini kondisinya rapuh dan keropos. Julio Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang Dari mata nya